Dalam rangka meningkatkan kemampuan dan keterampilan menembak, personel Korem 083 Paladika Jaya melaksanakan latihan menembak senjata ringan atau Latbak Jatri, semester 2 tahun agaran 2024. Kegiatan ini berlangsung di lapangan tembak Yonkav 3 Andaka Cakti, Singosari, Kebupaten Malang pada kamis kemarin. Latbak Jatri kali ini dilaksanakan selama 2 hari hingga hari ini, 20 September 2024. Dengan melibatkan seluruh prajurit yang bertugas di Korem 083. Materi latihan meliputi menembak senapan dengan jarak 100 meter menggunakan 3 sikap, yaitu tiarap, duduk, dan juga berdiri. Selain itu, latihan juga mencakup menembak pistol dengan jarak 25 meter yang diikuti oleh perwira dan personel lain yang menggunakan pistol dalam kesehariannya. Komandan Korem 083 Paladika Jaya melalui pasi latihan Mayor Horyanto menekankan pentingnya latihan ini sebagai upaya berkelanjutan dalam memelihara dan meningkatkan kemampuan dasar setiap prajurit. Latihan menembak bagi prajurit ini bukan sekedar melaksanakan kewajiban, namun merupakan tanggung jawab perorangan untuk mengasah kemampuan personal sebagai prajurit. Materi latihan meliputi menembak senapan dengan jarak 100 meter menggunakan 3 sikap, tiarap, duduk, dan berdiri. Selain itu, latihan juga mencakup menembak pistol dengan jarak 25 meter yang diikuti oleh perwira dan personel lain yang menggunakan pistol dalam kesehariannya. Dengan pelaksanaan latbak jatri ini, diharapkan kemampuan menembak setiap prajurit Korem Baladika Jaya terus meningkat sehingga mampu menjalankan tugas dengan maksimal. Kegiatan ini berlangsung dengan penuh disiplin, diawasi langsung oleh instruktur yang berpengalaman, guna memastikan setiap peserta menjalankan latihan sesuai standar keamanan yang ketat.